Agustus, sejak pekan awal sudah memberi banyak kejutan, terutama manuver Partai Kebangkitan Bangsa di Pilgub Jakarta. Setelah rayuan Dasko, Kamis malam, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar menemui Prabowo Subianto di rumah dinasnya sebagai Menteri Pertahanan. Lagi-lagi, Mohaimin mengelak soal koalisi untuk pemilihan Gubernur Jakarta. Ini membahas negara ini, bukan Pilgada saja. Kim Plus itu apa? Kim Plus, apanya Kim Yong Ul. Negara itu maksudnya apa, Gus Pembahasan Negara itu? Pembangunan yang akan datang, yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB Girindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. PKB yang adalah pengusung pertama Adis Baswedan untuk berlaga di Pilgub Jakarta, yang kini memberi sinyal menggeser pilihannya ke calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju, alias Kim. Calon Kim tinggal menunggu dideklarasikan, yakni Ridwan Kamil, politikus Golkar dan Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu saja, mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. Tunggu sehari dua hari. Sehari dong. Anis yang tadinya menjadi terunggul baik dalam Surupai maupun Koalisi Pengusung, kini terancam tak memiliki Koalisi Pengusung. Tak cuma PKB, Partai Keadilan Sejahtera yang kedua mengusung Anis, kini memberi sinyal balik badan. Kita memiliki term and condition yang kami sampaikan tadi, hingga 4 Agustus yang lalu. Sehingga proses di sini, kita sekarang mulai membuka komunikasi dengan pihak-pihak yang lainnya, termasuk dengan Kim, kita buka komunikasinya. Karena tentu setelah 40 hari proses negosiasi, proses komunikasi politik itu tidak berprogres, tidak mendapatkan kejelasan, maka itu akan menimbulkan ketidakpastian terkait pasangan ini. Dan tentu DPP-PKS akan mengkaji prospek bagaimana ke depan pasangan ini akankah berlayak atau tidak. Dalam sepekan ini, memang tak cuma PKB dan PKS yang memberi sinyal balik badan dari Koalisi Pengusung Anis. Tapi juga Nasdem, hal yang dianggap lumrah oleh analis politik lantaran barter tawaran menteri yang diajukan Koalisi Prabowo di pemerintahan mendatang. Nah, sebuah konfigurasi politik baru, mereka kemudian harus menarik diri. Kira-kira gitu, itu perspektif pertama. Bahwa dari awal memang niatan memajukan Anis ini belum tentu dilakukan sepenuh hati. Tapi dilakukan di panggung depan dalam konteks untuk menaikkan bargaining position supaya kemudian bisa masuk ke dalam Koalisi Prabowo-Gibran. Sebelum menyatakan dukungan kepada Mas Anis, Suryapalo itu sudah mengunjungi Kertanegara dan menyatakan niat untuk masuk ke dalam Koalisi Prabowo-Gibran. Itu pula kalau kita lihat PKS misalnya jadi menarik. Pertanyaan memberikan tengah waktu 40 hari, harus kemudian dengan Sohibul Iman. Kenapa prasyarat seperti itu misalnya tidak diberlakukan ketika Mas Anis dulu maju sebagai capres, wakilnya PKB lho. PKS tidak kemudian menarik, bukan menarik ya, mungkin menarik sendirian. Tadi Kang Pimpin sudah mengatakan, ada indikasi PKB dengan Nasdae mungkin mundur. Ada kali ini sepertinya memang tidak berdiri independen. Ada yang sepertinya ingin mengintervensi kedaulatan partai untuk bisa sepenuhnya mencalonkan sosok terbaik dengan barter-barter politik yang lain. Apa sih? Jabatan Menteri. Karena kita tahu ini pertama kalinya pilkada ada dalam satu periode waktu bersamaan dengan momen pilpres. Nasib Anis dalam koalisi pengusung tak sama dengan keunggulannya dalam survei. Di survei, Anis unggul jauh dibanding Ridwan Kamil. Tapi di koalisi, Anis terancam dijegal koalisi yang sudah memberi sinyal mengusung Ridwan Kamil. Kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga. Semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat. Dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW-DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Saya percaya, dan sampai sekarang kan juga masih sama. Bagaimana akhir nasib Anis? Betulkah tak bisa jadi calon gubernur meski unggul jauh dalam survei atas lawan-lawannya? Tim Liputan Kompas TV